Pernah dipenjara selama 4 tahun, rupanya tidak membuat kapok, perak, dan santori untuk mengulangi perbuatan jahatnya. Dua pria warga desa ujung gunung menggalah tulang bawang ini kembali ditangkap karena jadi kurir narkoba. Lebih dari 100 gram sabu-sabu milik bos para tersangka yang masih buron disita sebagai barang bukti. Menurut polisi, tersangka mengambil sabu-sabu dari Bandar Lampung. Saat tiba di sekitar terminal menggalah tulang bawang, mobil yang dikemudikan tersangka terlibat kejar-kejaran dengan polisi di jalan lintas Sumatra. Saat kejar-kejaran tersebut, tersangka membuang tas berisi sabu-sabu ke jalan. Sama ST Yang kemudian satu tertangka lagi atas nama ST alias MC berusaha membuang sebuah tas. Jadi ketika kita amankan tas itu dibuang di bawah kendaraan tersebut. Yang ketika kita geledah isi tasnya ditemukan narkotika jenis sabu seberat 101,12 gram. Kemudian dua unit timbangan digital, tiga unit handphone, lima plastik klip kecil dan satu plastik klip besar berikut sendok sabunya. Kemudian ada satu butir ekstasi yang kita dapatkan di sana. Dikirim kemana saja pak? Ya. Dikirim kemana saja rencananya? Tulang bawang ini, banyak tulang bawang ini pak. Lokok Barat juga. Tidak ada, sama baku. Kenapa sih pak terobsesi untuk jual narkoba? Atau menjadi kurir? Kenapa pak? Tidak ada usaha. Tidak ada usaha lain? Tidak ada kerjaan lain ya? Kapan keluar terakhir pak? Bulan satu kemarin akhir. Kasinya sama? Sama. Narkoba juga? Kena berapa tahun kemarin? Kena 4 tahun. Kena narkoba. Selain sabu-sabu barang bukti lain yang disita diantaranya timbangan digital, mobil dan ponsel milik para tersangka. Atas perbuatannya, kedua tersangka yang sudah berusia lebih hampir 55 tahun ini terancam menghabiskan sisa masa hidupnya di dalam penjara. Ancaman hukuman 20 tahun penjara kini telah menantinya di depan mata. Mustahki melaporkan dari Tulang Bawang.